Penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berlangsung hingga malam hari. Sejumlah penyidik KPK datang untuk menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Baik kawan, tadi ya kita dihebohkan dengan adanya berita bahwa Menteri Pertanian, ya Bapak Syahrul Yassin Limpo digeledah rumahnya oleh KPK. Nah, biasanya kalau KPK sudah menggeledah sebuah tempat, ya biasanya tidak lama seseorang akan menjadi tersangka. Nah, ini Menteri Pertanian. Dan mungkin masih banyak yang lain, ya yang korupsi ini. Ini korupsi ini kan uang negara. Uang rakyat. Maka tentunya rakyat meminta, ini korupsi ini, koruptor ini, dihukum berat. Bagaimana rakyat bayar pajak, membangun negeri, kehidupan rakyat sudah susah. Tapi di sisi lain, ya ada pejabat-pejabat kita yang korupsi. Ini sehingga saya tidak paham, belum lagi kasus BTS. kominfo. Kalau memang harus dibuka-buka semua koruptor-koruptor itu, jangan biarkan koruptor marajalela di negeri ini. Saya yakin bukan hanya Pak Sahuliasi Lumpo yang tersandra masalah kasus korupsi ini. Pasti banyak. Ini harus dibongkar semua. Inilah pentingnya pendidikan akhlak atau revolusi akhlak bagi setiap pejabat. Percuma menjadi orang kaya, kelihatan kaya, tapi dari hasil merempuan rakyat percuma. Ya, para koruptor ini sudah tidak ingat mati, sudah tidak ingat dosa. Itu kawan, mudah-mudahan bisa diberantar korupsi di negeri ini. Siapapun yang korupsi harus ditangkap. Baikkan videonya kawan. Selamat menikmati. selamat menikmati